Keluhan para pedagang beras kampung atau beras lokal di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal telah terjadi sejak masa pandemi COVID-19 lalu. Sebab penjualan beras kampung semakin sepi pembeli. Menanggapi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat meminta para pedagang untuk tetap mempertahankan kualitas beras meskipun sedang sepi pembeli. Penjualan beras kampung atau beras lokal di Kuala Tungkal Tanjap Barat saat ini masih sepi pembeli. Sepinya minat pembeli ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat Isumar mengatakan, meski saat ini minat penjualan beras kampung atau lokal sepi pembeli bukan berarti para pedagang harus patah semangat. Sebab diketahui kualitas beras kampung atau beras lokal cukup baik karena beras kampung murni tanpa pengawet. Dirinya juga berharap para pedagang tetap membeli beras kampung di tingkat petani lokal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna agar dapat meningkatkan taraf ekonomi para petani lokal. Dirinya menambahkan sesuai instruksi Bupati bahwa setiap petani lokal panen, maka Dinas Ketahanan Pangan wajib membeli beras tersebut, di mana beras bulanan para ISN merupakan beras milik petani lokal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setidaknya puluhan ton setiap bulannya beras petani lokal terserap. Memang kita akui bahwa di pedagang kita ini beras-beras petani lokal seperti beras asoka, beras serai, karanduku, memang sudah agak, pasar agak susah. Karena mungkin tetapkan juga dengan beras-beras kemasan yang premium ini. Cuman kita ingatkan kepada masyarakat kita bahwa beras lokal kita ini berasnya sehat. Beras yang diolah tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan campuran lainnya. Selain itu dijelaskan ISUMAR guna meningkatkan kualitas beras petani lokal, dipastikan nantinya melalui dana DAK Kementerian pada tahun 2022 mendatang, melalui dinas yang ia pimpin akan membangun sebuah sarana-prasarana bagi para petani padi, dengan tujuan agar kualitas hasil beras semakin baik dibandingkan saat ini. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.